Peng, kuasa Ultraman Bayangan versus Boboiboy Ultraman Ribut Pada suatu hari, Kapten Kaizo sedang melatih adiknya Peng akan memiliki kekuatan baru yang kuat Peng, kekuatan ini sangat sulit untuk dikendalikan Apa kau bisa menguasainya, Peng? Aku akan coba, Kapten Apa panggilnya Kapten ya, cuy? Terima ini Kuasa pedih, tubuhku sangat panas Armor Ultraman Bayangan Fang berubah menjadi Ultraman Ribut Darkness Kedalikan dirimu, Feng Wah, Feng tidak terkedali, cuy Bantai, bantai Aku sudah sekian lama menantikan ini, Kak Aku ingin sekali membukulmu Sadarlah, Feng Aku tidak ingin melukaimu Lawan, Feng Lawan Kau lebih kuat dan Ultraman itu Sepertinya memang tidak bisa Baiklah, kebasan dadaku Feng kembali ke wujud semula dan pingsat Aku akan membawamu ke pos terdekat, Feng Memang benar judul sini bahaya Tak kusangka Ultraman Bayangan ini juga menyerap tenagamu, Feng Tenaga Feng diserap oleh Ultraman Bayangan tadi, cuy Dan dijadikan armor ya, cuy Ternyata begitu ya cara kerjanya armornya Aku harus segera membawa Feng ke markas tapop terdekat, cuy Agar dia selamat Dia satu-satunya adik dari Kapten Kaizo, cuy Makanya kita harus menyelamatkannya Ayo cepat, cepat, cepat Gimana ini tepatnya, cuy Agak nyangkut-nyangkut dikit ya, cuy Jangan terlalu jauh, Kapten Kaizo Di sana tempatnya Feng pasti akan sembuh kalau kita periksakan ke markas tapop yang khusus ini, cuy Kan ada Boboiboy api, cuy Sudah menunggu Boboiboy api Ada apa, Kapten Kaizo Feng pun langsung sadar kembali Apa yang telah terjadi, Kapten Kaizo Tadi kau pingsan lah, Feng Saat berlatih, kata Boboiboy api Boboiboy api, dimana Kapten Dia ada kerjaan lain Kita dapet misi baru, Feng Menangkap pejahat cahaya Apa kau siap? Pejahat cahaya? Apa lagi itu? Entahlah, aku tak pernah lihat pun Tapi dia berada di dimensi lain Dan kita harus masuk ke pintu dimensi Jom lah Pergi ke pintu dimensi Jom, kita naik mobil power spera nih Ini bukan mobil power spera lah Boboiboy Ini mobil biasa Cuman dengan kecepatan power spera Coba lah Wah, kalau Feng sudah bilang begitu Baik lah Langsung kita coba aja, cuy Soalnya Feng udah ngijinin, cuy Kan Feng itu wakil ketua TAPOBS Atau apa itu, cuy Waduh, kita malah jatuh, cuy Oh, dia ada di pantai situ ya, cuy Baiklah Engkau tidak akan bisa lari kemana-mana lagi, please Awas, Feng, meledak Lari, Feng Kerja bagus Tetap bersama Hati-hati Ada di bawah ya, cuy Ada di bawah gak sih, cuy Oh iya, cuy ada di bawah rupanya Ternyata benar Ada satu pintu di atas air Itu dia pintu dimensinya, Feng Jom Feng, kita masuk Dan lawan pejajah ayat tuh, Feng Jom Aku rasa dia sangat kuat lah, Boboiboy Kita mana mungkin Tenang saja Kan sudah ada kuasa baru Yalah, yalah Masuk ke pintu dimensi Mereka langsung disambut oleh pejahat cahaya Selamat datang di dimensiku Manusia lemah Lemah? Kau katu? Kau ini telah melampau Melampau? Aku akan hancurkan dan serap kekuatan kalian Pedang api Feng, jom Baik, Boboiboy Kuasa arma Ultraman Bayangan Base-nya kuasa kau nih, Feng Bisa jadi Ultraman lah Kita harus cepat selesaikan ini dengan cepat, Boboiboy Tidak ada waktu untuk main-main Oke, kita kalahkan dia dengan cepat, Boboiboy Bisa gede banget kayak gitu ya, cuy, dia ya Oh, kalau kalian lihat dia gede banget, cuy Rasakan itu Lebakan terakhir Penjahat cahaya Langsung meledak Karena menerima serangan Boboiboy dan Feng Hei Kita berhasil, Feng Kita berhasil Hah? Pergi dari kepalaku Kau Kau kenapa, Feng? Ada apa? Boboiboy Aku akan menyerap kuasamu Lari, Boboiboy Apa maksudnya, Feng? Aku sudah dikendalikan oleh Ultraman Aku adalah Ultraman bayangan Dan Feng tidak akan bisa mengendalikanku Jadi ini ya yang dibilang Kapten Kaizo Maaf, Ultraman bayang Tapi kau akan kalah hari ini di tanganku Berubah Ultraman ribut Apa kau juga memiliki kekuatan Ultraman? Tidak mungkin Hahaha Aku menyiapkan ini untuk jaga-jaga Dan ternyata benar Aku cukup mengalahkanmu dengan tanganku sendiri, Feng Ini sudah lebih dari cukup untuk mengalahkan Armormu ini Memang kau saja yang memiliki basoka Kita pantulkan pelurunya, cuwoy Kita pantulkan, cuwoy Ya kalah-kalah dia, cuwoy Sudah terkena beberapa banyak ledakan Waktunya menggunakan tangan kosong Rasakan itu, Feng Sadarlah, Feng Sadar Kau adalah Feng temanku Bukan Ultraman bayang yang jatuh ini Sadar, Feng Gak sadar-sadar ya, cuwoy Maafkan aku, Ultraman bayang Tapi aku harus melakukan ini Kuasa api caya Aku akan kembali Awas kau, Boboiboy Feng langsung sadar Dan bisa mengendalikan kuasa bayangannya Boboiboy Kau berhasil menelamatkanku Kata Feng Aku bisa mengendalikan kuasa bayang ini, Boboiboy Sejak kapan kau belajar kuasa api Ultraman, Boboiboy Sudah lama kok, Feng Cuman aku tidak ingin menunjukkan ini ke semua orang Dah, jom kita pergi ke tempat ini Tempat ini nak meledak Pergi ke pintu dimensi Cepat, Feng Tempat ini dana hancur Cepat, cepat Boboiboy dan Feng Berhasil keluar Dan berhasil menyelesaikan misi ini Mereka pun akan berlatih bersama Karena Feng merasa Dia belum sepadunya bisa menguasai kuasa bayangan ini Tamat Yaudah cik gitu aja Jangan lupa tekan tombol subscribe Like video ini Start video ini ke temen-temen kalian Biar channel ini akan berkembang Kutupannya Yaudah gitu aja Oke lah Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Cui Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya